Keinformasi lainnya pemirsa bakal calon wakil Gubernur Jakarta Rano Karno belusukan ke kawasan Kapuk, Jengkareng, Jakarta Barat. Rano menerima curhatan warga soal air pump yang bau hingga masalah sertifikat tanah. Warga Kapuk, Jengkareng, Jakarta Barat menyambut kedatangan Baca Wagup, Jakarta Rano Karno di permukiman mereka. Sejumlah warga berebut untuk berfoto bersama pemeran sidul dalam serial Sidul Anak Sekolahan ini. Rano yang didampingi sejumlah politikus PDI Perjuangan juga berbincang bersama warga dan menyerap aspirasi mereka. Rano kemudian menerima curhatan warga mulai dari soal air pump yang bau hingga masalah sertifikat. Rano Karno mengonfirmasi terkait mundurnya Maudie Kusnaidi alias Zainab dari tim sukses Pamono Rano. Menurut pria sapaan Bang Dul itu, Zainab mundur karena harus mendampingi suaminya yang sakit. Pemeran-pemeran di film Sidul Anak Sekolahan sempat dinyatakan akan membantu tim pemenangan Paslon Pramono Rano di Pilkada, Jakarta. Akan tetapi, kabar terbaru pemeran Zainab Maudie Kusnaidi dinyatakan mundur. Rano Karno menjelaskan mundurnya Maudie alias Zainab karena harus mendampingi suaminya yang sedang sakit. Jadi Zainab ini baru pulang dari Eropa. Suami tercinta kepleset. Sehingga sekarang di Gips. Kemarin saya nelpon, dia lagi di rumah sakit di Bali. Dia waktu di Jerman sudah berobat, tapi sekarang mungkin bisa diriati IG-nya Mbak Maudie. Jadi gini Bang, satu, saya juga tahu. Zainab kan di Bali, tinggal di Bali. Nggak mungkin dia bisa daily di sini. Kedua, dia masih ada syuting. Ketiga yang berat, dia suami tercinta yang nggak bisa ditinggal. Pasti Sidul ditinggal. Maka itu gue bilang sama dia, naap lu tenang aja naap. Nggak ada lu ada sarah, gue bilang. Tapi prinsip, jenap siapa tuh. Sejumlah kegiatan selaturahmi dilakukan Paslon Pramono Rano sebelum menuju kontestasi Pilkada, Jakarta. Tim Liputan AINews melaporkan. Bakal calon gubernur Jakarta Rituan Kamil berkunjung ke acara badan musyawarah Betawi di Jatinegara Jakarta Timur. RK yakin pengalamannya sebagai pemimpin daerah selama 10 tahun menjadi bekal yang baik untuk pemimpin Jakarta. Bakal calon gubernur Jakarta Rituan Kamil, penyambangi markas badan musyawarah Betawi di Jatinegara Jakarta Timur Jumat malam. Dalam kesempatan ini, RK menyampaikan keunggulannya dibandingkan calon lain dalam Pilkada Jakarta. Salah satunya soal pengalamannya dua kali memimpin daerah yang dapat jadi bekal yang baik untuk memimpin Jakarta. Saya sudah 10 tahun pernah menjadi wali kota gubernur selalu mengedepankan yang namanya identitas. Termasuk ada pendidikan karakter berbasis budaya dulu ya di Jawa Barat, hal yang sama insya Allah akan kita lakukan. Dalam bentuk pendidikan masyarakat, sekolah maupun ekspresi visual. Ada arsitekturnya, ada ekspresi kesenianya dan lain-lain. Dalam pertemuan ini, RK juga mendapat rekomendasi dari Bambus Betawi untuk membangun dan melestarikan budaya Betawi jika ia terpilih sebagai gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Rian Rahman, Ainyus melaporkan. Sementara itu, Sekretaris DPRD Subang Tatang Supriyatna mengatakan gandai SK merupakan hal yang lumrah dilakukan para anggota Dewan Ustai dilantik. Rata-rata pinjaman yang diajukan antara 500 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. 50 anggota DPRD Subang Jawa Barat ini telah resmi dilantik untuk periode jabatan 2024-2029. Namun, baru juga dilantik beberapa diantaranya sudah menggadaikan surat keputusan atau SK keanggotaan mereka ke bank. Mereka menggadaikan SK untuk mengajukan pinjaman. Jumlah pinjaman yang diajukan berkisar antara 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Sekretaris DPRD Subang Tatang Supriyatna membenarkan dan telah menerima surat rekomendasi untuk pengajuan pinjaman. Namun, ia memastikan pinjaman tidak ada kaitannya dengan fraksi maupun Sekretariat DPRD Subang. Kalau sebelum saya, mungkin itu perpanjangan ya. Karena mereka setelah ditetapkan juga, mereka waktu itu mungkin menjelang lah istilahnya menjelang. Kalau yang ke saya itu setelah mereka ini, ya artinya mungkin di bawah 10 lah kurang lebih. Sisanya masih banyak. Dan itu juga kan nanti kita akan serahkan itu, apa, SK-nya itu ya, yang dari gubernur itu petikannya itu ya. Ini tergantung si orang ataupun anggota yang akan mengajukan berapa usulan dia mengajukan permohonan. Jadi ini beda-beda. Tatang juga menyebut fenomena anggota DPRD gadaikan SK. Ternyata rutin terjadi saat awal anggota DPRD dilantik. Hanya di Subang, namun juga terjadi di beberapa daerah lainnya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, AINews melaporkan. Di akhir masa, jabatannya Presiden Joko Widodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur hingga 19 Oktober mendatang. Hal ini dungkapkan oleh Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, usai melakukan pekan grebek sampah di kawasan Peluit, Jakarta Utara. Sebelumnya Presiden Jokowi telah berkantor selama tiga hari di IKN pada akhir Juli. Heru Budi mengatakan telah melakukan sejumlah persiapan di Bukota Nusantara untuk Presiden Jokowi berkantor. Ia mengatakan fasilitas yang disiapkan sudah cukup lengkap. Selain itu, sejumlah pegawai setpres sudah berada di IKN sejak kemarin untuk membantu kegiatan Presiden. Selain berkantor, Jokowi juga akan melakukan kegiatan rapat dan juga kunjungan kerja dari IKN ke kota lain. Kepala Sekretariat Presiden Jokowi untuk membantu kegiatan Bapak Presiden di sana, termasuk kementerian lain dan ada agenda-agenda lain yang akan disiapkan oleh Pak Meses. Lalu pemerintah seperti apa peluang squad Garuda saat menjabok Australia di GBK 10 September mendatang? Untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan manajer tim Nasu Marji dan pengamat sepak bola Kesit Handoyo. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Pak Premier. Ya, saya Pak. Malam, Pak Marji. Ya, malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Ngesubarji, ini kan kemarin tim Nas dan Anda baru nyampe di Indonesia. Bagaimana nih? Lagi fokus istirahat atau sudah langsung geber latihan lagi nih? Jadi, kemarin kita datang, ya itu jam 19.00 ya. Itu kita langsung ke hotel. Selanjutnya tadi pagi kegiatan rutin seperti biasa. Jam 11.00 ya, jam 11.00 kita sudah melakukan kegiatan latihan tetapi hanya sifatnya recovery, gym. Ya, nge-gym di hotel di Fairmont. Di samping itu juga beberapa pemain yang cedera ringan itu diterapi oleh tim. Dan yang lain melakukan aktivitas latihan gym sesuai dengan komposisi masing-masing ya. Kan kemarin ada yang main 90 menit, ada yang main 25 menit dan seterusnya. Nah, sehingga masing-masing disiapkan waktu tempat yang berbeda-beda. Dan itu salah satu kegiatan yang kami lakukan. Tetapi pada intinya, sekuat yang ada saat sekarang ini, seperti ini tadi kita kutsi bersama-sama dengan semuanya. Saya, official semua, para pemain. Kita ini adakan makan malam di luar supaya situasi anak-anak tidak boring ya. Sehingga suasananya bisa lebih cair, bisa fresh. Dan disitu kita selingi dengan candaan-candaan. Martin Pei suruh nyanyi di dalam. Jadi rame lah gitu. Itu salah satu bentuk cara-cara kita supaya tim itu bisa cair, kemistri bisa terbangun, bagus sekali lah. Nah, sekarang kalau berkaitan dengan soal persiapan dan kesiapan, tentu kami besok sudah mulai tancap gas latihan di lapangan. Sesuai jadwal yang ada, kami akan latihan. Dan tentu besok itu boleh dikatakan, kita akan benar-benar memaksimalkan waktu yang ada ketika kita latihan di luar ya, di lapangan ya. Sehingga waktu yang tinggal menyisakan beberapa hari itu harus bisa betul-betul kita manfaatkan sebaik-baiknya. Satu, untuk meningkatkan kualitas para pemain, baik dari sisi performanya, baik itu juga selain itu juga dari mental para pemain. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana menerapkan strategi yang akan dijalankan ketika kita menghadapi Timnas Australia yang akan dilaksanakan tanggal 10 di GBK. Saya kira itu info awal dari saya. Jadi untuk fisik, performa, dan juga mental sedang disiapkan juga oleh Timnas untuk menghadapi Australia. Tapi saya mau ke Pak Kesit dulu. Ini seperti apa? Kalau Anda melihat, misalnya kemarin kan Indonesia melawan Arab Saudi di kandangnya Arab Saudi, kemudian sekarang ini akan melawan Australia di kandang sendiri, menurut Anda ini malah justru keuntungan karena bermain di Indonesia sendiri, ataukah malah justru tekanan? Karena harusnya bermain di kandang sendiri bisa meraih hasil yang lebih bagus. Menurut Anda seperti apa? Ya, hasil seri yang diraih oleh Timnas Indonesia di Arab Saudi, ini tentunya merupakan modal yang sangat bagus ya untuk menghadapi lanjutan pertandingan, atau pertandingan kedua menghadapi Australia di GBK. Dengan hasil imbang tersebut, setidaknya rasa percaya diri para pemain kan semakin tinggi. Yang penting asal jangan overconfident aja, dan tetap menganggap Australia adalah tim tangguh. Karena jangan lupa, Australia setelah kekalahan dari Bahrain di kandang mereka sendiri, ini membuat mereka pilihannya adalah harus menang. Karena itu, kebangkitan Australia harus diwaspadai oleh Indonesia, karena pasti mereka akan mengincar kemenangan. Kita tahu dalam sejarah pertemuan Australia dengan Indonesia, Australia lebih banyak mencatat kemenangan ya. Terakhir kita kalah 0-4 di Piala Asia 2023. Tapi saya pikir kalau Bahrain saja bisa membuat Australia tentara ketir, bahkan tumbang, saya kira modal yang sama juga dimiliki oleh Indonesia. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pelatih Sinteyong, bahwa Indonesia sebagai tim kuda hitam ya, sebagai kuda hitam yang mungkin tidak diperhitungkan di antara negara-negara yang ada di grup ini ya, seperti Saudi Arabia, kemudian ada Jepang di sana, ada Bahrain, ada Australia, dan ada China. Saya pikir satu keuntungan malah ketika Indonesia justru dianggap sebagai tim kuda hitam ya, penampilan perdana. Siapa yang menduga Indonesia ternyata mampu menciptakan gol lebih awal di saat Saudi Arabia yang selama ini juga menjadi momok buat Indonesia, itu ternyata mampu dibuat repot oleh Indonesia. Saya kira ini, modal yang paling penting untuk menghadapi Australia setelah hasil imbang melawan Saudi Arabia, itu sangat-sangat positif buat Indonesia. Baik, Bung Sumarji, ini tekanan sangat besar ya, ada ekspektasi yang tinggi setelah kemarin bisa menahan imbang Arab Saudi, kemudian bermain di kandang sendiri, dan menghadapi Australia nanti yang tidak punya pilihan selain untuk menang. Strateginya, apakah masih tetap sama seperti kemarin, atau sudah disiapkan bumbu-bumbu khusus nanti di pertandingan tanggal 10? Ya, ya, jadi berkaitan dengan kalau kita ngomong strategi apa yang akan diberikan, akan disampaikan nanti, tentu besok baru akan kita disampaikan oleh coachin kepada para pemain. Baik, strategi itu akan diberikan dalam bentuk classroom maupun open ya, open di lapangan ya. Jadi, kalau berbicara strategi tentu kita sudah mempelajari segala hal yang berkaitan dengan keunggulan, dan juga termasuk kelemahan apa tim lawan yang akan kita hadapi. Kemarin tim kepelatihan juga semuanya menyaksikan pertandingan antara Australia dan Bahrain. Dari situ kan kita juga bisa pelajari dari sisi mana baik dan buruknya kelemahan ataupun keunggulan dari tim yang akan kita hadapi. Dan juga tim yang ada di kami, tim analis juga sudah mempelajari beberapa hal terkait dengan tim NAS Australia ini. Siapa yang perlu diwaspadai, apa yang perlu dilakukan, semuanya akan dipersiapkan dan akan diajarkan kepada para pemain. Oke, baik, Bung Kesit, sebenarnya apa sih kelebihan dan juga kekurangan tim Australia yang harus dihadapi oleh tim NAS Indonesia? Tapi ditahan dulu, Bung Kesit ya, kita akan lanjutkan dialognya setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Aigus Room. Baik, kita akan langsung ke Bung Kesit untuk melanjutkan dialog tadi bersama dengan dua narasumber kita. Bung Kesit, ada yang bilang bahwa Australia ini kemarin sedang kurang beruntung karena pemain hanya dengan 10 pemain. Kemudian juga kalau kita melihat ke belakang, tim Arab Saudi juga katanya sedang kurang bagus performanya sehingga Indonesia bisa mengimbangi Arab Saudi. Apakah Anda setuju? Memang kondisi lawan-lawan Indonesia dalam laga-laga ini sedang kurang bagus? Ataukah memang kondisi tim NAS kita yang sedang prima-primanya? Iya, saya lebih menyerupi kekuatan tim NAS Indonesia yang memang pada saat penampilan pertama menghadapi Saudi Arabia memang tampil begitu memukau. Tampil begitu baik, bahkan mampu memberikan sebuah tekanan yang begitu luar biasa kepada Arab Saudi. Ya, Arab Saudi-nya memang menurut saya tampil tidak terlalu optimal ya. Tapi ya itulah, dalam sepak bola sesuatu yang kemudian lawan yang kemudian membuat blunder, lawan yang kemudian membuat kesalahan dengan misalnya tidak tampil secara optimal, ya itu menjadi keuntungan tersebut untuk tim Indonesia yang memang menurut saya tampil begitu perkasa. Hanya saja terlepas dari, kalau kita balik ke Australia, terlepas dari kekalahan Australia atas Bahrain. Australia tetap lengkap Australia, Australia yang memiliki tip yang menurut saya sangat berpengalaman. Mereka juga diperkuat banyak pemain yang berkiprah di klub-klub terdama di Liga Eropa. Sebut saja misalnya Rian Matthew, penjaga gawang mereka yang tampil bersama AS Roma di seri A. Kemudian Alessandro Ciersati misalnya, lini pertahanan Australia yang bermain untuk Parma. Atau NC, Kucini-Yengi misalnya yang tidak tampil dalam pertandingan menghadap Indonesia karena kemarin mendapatkan kartu kuning. Dia adalah pemain yang berkiprah bersama tim EFL di Liga Inggris, bersama Portsmouth. Australia tetaplah tim yang harus diwaspadai. Tadi saya katakan bahwa setelah kekalahan dari Bahrain, pasti Australia tidak ingin kemudian mengulang kesalahan yang sama pada saat menghadapi Indonesia. Nah, Australia setelah kekalahan itu memang sialnya harus menghadapi Indonesia di Jakarta. Yang notabene Indonesia baru saja sukses menahan imbang Saudi Arabia. Artinya ini tentunya menjadi pemikiran tersendiri bagi Australia bahwa mereka tidak akan kemudian menganggap remeh Indonesia. Walaupun dalam pertemuan terakhir di Piala Asia, mereka umpul dengan skor cukup telak pada saat itu 4-0. Tapi dengan keberhasilan Indonesia menahan Saudi, kemudian kekalahan Australia atas Bahrain, saya melihat justru Australia pasti akan ekstra hati-hati. Australia akan membuat penampilan mereka untuk tidak seperti ketika menghadapi Bahrain di kandang sendiri. Baik, Bung Sumarji, Australia tidak bisa dianggap enteng karena mereka sedang bersiap-siap dalam tanda kutip balas dendam ke Indonesia. Nah, untuk line up-nya nih, Bung Sumarji, apakah bisa dipastikan mungkin mirip-mirip seperti yang kemarin melawan Arab Saudi atau nanti akan ada utak-atik sedikit oleh ST-nya? Yang pertama yang perlu saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Bung Gesit tadi memang benar. Jadi, dan itu pun sudah kita tekankan, kita sampaikan kepada para pemain. Tadi pagi juga ketika kita kumpul, juga sedikit kita berikan penekanan kepada para pemain. Jangan menganggap remeh tim lawan yang akan kita hadapi. Karena memang yang pasti, kita ini kesulitan selama ini menang melawan Australia. Dan itu juga dibahami oleh teman-teman semua. Maka teman-teman, para pemain juga betul-betul mempersiapkan itu dengan baik gitu ya. Jadi, kalau tadi ditanya berkata dengan line up, ya tentu itu belum saatnya untuk saya kita sampaikan sekarang. Kan masih jauh lah ya. Karena kan masih ada beberapa hari, tentu kan masing-masing person itu kan punya kualitas yang berbeda-beda. Tentu itu akan kita sesuaikan. Sehingga kita ketika meline up-kan para pemain, itu tepat sesuai dengan strategi yang akan kita jalankan. Saya kira itu. Oke, Bu Sumarji. Memang belum bisa dibocorkan sekarang ya untuk line up-nya. Tapi kalau kita melihat line up kemarin ketika melawan Arab Saudi, ini kan STY kemudian lebih dominasi nih. Pemain naturalisasi daripada pemain Indonesia. Apakah ini memang strategi khusus yang disiapkan STY untuk menghadapi kualifikasi ini? Ya, jadi begini. Kita harus tahu bahwa strategi itu kan strategi yang akan dilakukan oleh pelatih, itu kan pasti disesuaikan dengan kondisi pemain yang ada kan. Maka, kalau tadi pertanyaannya lebih dominan kepada pemain diaspora, ya kita melihat memang saat sekarang ini kita harus menyesuaikan dengan strategi yang akan kita terapkan gitu. Sehingga kalau strateginya itu memang harus banyak pemain diaspora ataupun yang tidak ya, saya kira itu hal yang apa namanya, yang nyata yang harus kita lakukan gitu loh. Jadi sebab bola itu kan kaitan dengan kualitas itu kan pasti yang, pastikan kualitas individu itu kan akan disesuaikan kan dengan strategi yang akan diterapkan. Saya kira itu jawabannya. Baik, Bu Kesit. Bagaimana nih, Bu Kesit? Memang untuk melawan Australia apakah Anda melihat bakalan sama nih strateginya? Karena memang kalau kita lihat secara fisik pemain juga mirip-mirip nih Arab Saudi dengan juga Australia. Apakah memang nanti kira-kira nih prediksi Anda line up dari tim nasi ini akan sama seperti kemarin yang didominasi oleh naturalisasi? Ya, saya pikir squad yang diturunkan oleh Sinteyong menghadapi Saudi Arabia itu the best ya. Itu squad terbaik yang saat ini dimiliki oleh Indonesia. Saya kira menghadapi Australia, kalaupun ada perubahan tidak akan terlalu signifikan. Bahkan saya cenderung untuk tetap mempertahankan squad yang kemarin ditampilkan saat menghadapi Saudi Arabia ya. Jadi, mereka akan lebih solid karena chemistry kan sudah terbangun. Walaupun misalnya ada perubahan, saya kira tidak akan terlalu mencolok ya. Kabar baiknya kan Justin Hapner sudah bisa tampil lagi ya, Pak Margie ya. Setelah sanksi akumulasinya terlepas ya, setelah kemarin absen menghadapi Saudi Arabia. Artinya sekarang kan di lini pertahanan ada stok baru ya, ada Justin Hapner yang bisa saja dia ditampilkan menjadi pilihan pertama. Tapi kalau melihat dari skema, kemudian melihat dari squad yang kemarin diturunkan oleh Sinteyong. Saya pikir, ya menurut saya ya, itu sebaiknya sih tetap dipertahankan. Inilah squad terbaik yang dimiliki oleh Indonesia pada saat ini. Walaupun memang 9 dari 11 pemain itu adalah pemain-pemain diaspora ya. Ditambah 2, Rizky Rido di lini pertahanan dan Hutan Suleiman di sektor kanan. Saya kira begitu, Mas Remana. Baik, baik. Terakhir ke Bu Sumarji. Bu, ini bagaimana Anda kemudian bisa mengkomunikasikan semangat kepada Timnas Indonesia nantinya ketika melawan Australia di GBK Hari Selasa? Dan menganggap nanti bukan menjadi tekanan, tapi justru penonton dan supporter yang datang ini menjadi pemain tambahan dan nantinya kutip untuk melawan Australia. Iya, iya. Jadi yang pertama, yang perlu saya sampaikan bahwa memang para pemain juga, kebetulan saya selalu aktif bicara dengan anak-anak, para pemain itu memang menginginkan stadion itu penuh gitu ya. Dengan stadion itu penuh, itu ada eforia tersendiri dan juga ada motivasi dan semangat tambahan buat para pemain. Jadi itu catatan pentingnya gitu. Maka pada kesempatan ini ya tentu kami berharap, berharap tanggal 10 itu di GBK betul-betul dipadati. Sama seperti ketika kita melawan Filipin terakhir kita lolos round dari 2 ke 3 kemarin. Saya kira itu. Baik, kita harapkan nanti penuhnya stadion GBK benar-benar penuh dan bukan menjadi tekanan, justru sekali lagi menjadi semangat bagi Timnas untuk bisa melawan Kang Guru gitu ya, Bung Sumarji. Terima kasih Bung Sumarji, manajer Timnas Indonesia dan juga Bung Kesit. Pengamatan sepak bola telah bergabung bersama kami di AI Newsroom. Terima kasih, selamat malam. Pemirsa Ketua Bum PSSI, Erik Thohir resmi memperkenalkan dua calon pemain naturalisasi Indonesia. Kedua pemain ini adalah Miss Hill Gers dan Eliano Renders. Melalui akun media sosialnya, Erik Thohir mengunggah foto jabatangan bersama dua pemain tersebut. Sebagai mana yang sering diungkapkan Erik, gestur jabatangan ini biasanya diartikan bahwa proses naturalisasi segera berjalan. Berusia 23 tahun, Hill Gers punya darah Indonesia dari sang ibu asal Manado dan saat ini membela FC20, serta sudah tampil dalam 101 laga. Adapun Eliano Renders merupakan adik kandung landang ACMilan, dijadi Renders, dari Indonesia mengalir dalam tubuhnya dari sang ibu yang berlatar Maluku. Seperti Mesh, Eliano juga merupakan andalan di Zwolle dan punya banyak pengalaman merumput di kasta tertinggi Liga Belanda Eredivisie. Keduanya kini juga sudah ikut berlatih bersama Suwad Garuda dan sudah memperkenalkan diri. Jika proses naturalisasi keduanya berjalan lancar, diperkirakan Hill Gers dan Eliano bisa membela timnas pada Oktober mendatang. Polde Jawa Tengah telah memeriksa 11 saksi terkait kasus tewasnya mahasiswa program PPDS Undip, Dr. Aulia Risma Lestari. Pemeriksaan dilakukan guna mendalami adanya unsur pidana dalam dugaan perundungan Dr. Risma. Kasus meninggalnya Dr. Aulia masih terus bergulir. Pasca ibu Dr. Aulia, Nusmatun Malina, datang melapor ke Polda Jawa Tegah pada Rabu 5 September 2024 lalu. Tim penyidik unit remaja anak dan perempuan di Treskribum Polda Jawa Tegah terus bergerak menanggadi kasus dugaan perundungan yang dialami oleh Dr. Aulia Risma Lestari. Saat menjalani program PPDS Anestesi Undip di RSUP Dr. Karyani Sebarang. Kini polisi telah memeriksa 11 orang saksi terkait kasus tewasnya Dr. Aulia di Nitreskribum Polda Jawa Tegah. Belasan saksi ini terdiri dari keluarga korban, dokter rekan satu angkatan, hingga saksi dari Kebeterian Kesehatan atau Kemenkas RI. Tidak menutup kemungkinan polisi juga akan memeriksa dokter senior di RSUP Dr. Karyani di tempat Dr. Aulia Risma Lestari bertugas sebelum ditembuhkan benigal. Seperti diketahui Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal secara tidak wajar di kabar kosnya di Jalan Lempong Sari Raya Semarang pada 12 Agustus lalu. Kematian masisi program PPDS Anestesi Undip itu kuat dugaan kematian dokter asal Tegal berbuara pada perundungan yang diterima jadi kampus dan rumah sakit. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, ANews melaporkan. KPK buka suara mengenai batalnya rencana mengklarifikasi kaisang pangarap atas dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. KPK membantah adanya tekanan dalam pembatalan tersebut. Meski demikian, KPK memastikan laporan terkait dugaan gratifikasi tetap ditelaah Direktorat PLPM, bukan Direktorat Gratifikasi KPK. Dan informasi yang akan hadir ini akan sekaligus menutup jumpa kita di ANews Rumpumirsa. Setelah ini rekan saya, Syafatis Surya, akan hadir dalam program ANews Malam. Saya Berman Atenaya undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. KPK akad bicara terkait batalnya rencana mengklarifikasi kaisang pangarap atas dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. KPK menegaskan tiba-tiba tekanan yang diterima dibalik pembatalan tersebut. KPK tetap menelah adukan gratifikasi tersebut berdasarkan laporan Koordinator Maki Boyamin Saiman dan dosen UNJ Pubai Dilan Badrun. Namun Direktorat yang mengusutnya bukanlah Direktorat Gratifikasi, melainkan Direktorat Penerimaan Layanan Penganduan Masyarakat atau PLPM. KPK pun berharap agar kaisang melakukan klarifikasi sendiri agar isu tersebut tidak melebar. Tindak selanjutnya terkait isu gratifikasi itu sudah difokuskan di penelahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan. Bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi dilakukan oleh PLPM terkait kewenangan. Iya, sama sekali tidak ada tekanan ya, rekan-rekan sekalian. Bahwa KPK berharap saudara K ini melakukan klarifikasi sendiri itu dari awal sudah disampaikan oleh Pak Pimpinan atau Pak AM dalam hal ini. Sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar kemana-mana. Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap sempat dikabarkan menghilang usai heboh dukaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Namun belakangan, Kaisang muncul dalam rapat internal PSI dan enggan bersuara terkait isu tersebut. Tidak hanya Kaisang, Wali Kota Medan Bobi Nasution juga terseret kasus serupa. Namun Bobi mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya merupakan jet sewa. Tim Ayus melaporkan.